Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Xiaomi 12T 5G dan ini adalah Xiaomi 13T 5G. Harga Xiaomi 12T 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp 6.399.000. Harga Xiaomi 13T 5G untuk RAM 12 dan memori 256GB adalah Rp 6.499.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Xiaomi 12T 5G dan Xiaomi 13T 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih yes. Mulai dari layarnya, layar Xiaomi 12T 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1220x2712 pixels dan refresh rate 120Hz. Xiaomi 12T 5G dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Dan tidak punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Xiaomi 13T 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1200x2712 pixels dan refresh rate 144Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 dan punya sertifikasi IP68 jadi tahan untuk dimasukkan ke dalam air sedalam 1 meter selama setengah jam dan juga tahan dari terjangan debu-debu. Lanjut ke operating systemnya. Xiaomi 12T 5G pakai operating system Android 12 dengan MIUI 13. Sedangkan Xiaomi 13T 5G pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14. Lanjut lagi ke chipsetnya. Xiaomi 12T 5G pakai chipset Mediatek Dimensity 8100 Ultra dengan GPU Mali-G610. Sedangkan Xiaomi 13T 5G pakai chipset Mediatek Dimensity 8200 dengan GPU Mali-G610. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Xiaomi 12T 5G ada 3. Kamera utama 108MP wide. Kamera ultrawide 8MP. Dan kamera makro 2MP. Kamera belakang Xiaomi 13T 5G ada 3. Kamera utama 50MP wide. Kamera ultrawide 12MP. Dan kamera telephoto 50MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang. Xiaomi 12T 5G support di resolusi 4K pada 30fps. 1080p pada 30 dan 60fps. Dan 720p pada 30fps. Xiaomi 13T 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps. Dan resolusi 1080p pada 30, 60 dan 120fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Xiaomi 12T 5G resolusinya 20MP. Dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30 dan 60fps. Dan resolusi 720p pada 30 dan 120fps. Kamera depan Xiaomi 13T 5G punya resolusi 20MP. Dan untuk pengambilan video support di resolusi 1080p pada 30 dan 60fps. Kita lanjut ke NFC-nya. Xiaomi 12T 5G udah ada fitur NFC-nya. Xiaomi 13T 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Xiaomi 12T 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan charging 120W. Xiaomi 13T 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 67W. Kesimpulannya, Xiaomi 12T 5G punya kelebihan di resolusi kamera utamanya yang lebih besar. Punya kamera makro 2MP dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Sedangkan Xiaomi 13T 5G kelebihannya punya refresh rate yang lebih besar. Punya sertifikasi IP68 jadi tahan air dan debu. Udah pakai operating system Android 13. Punya resolusi kamera ultrawide yang lebih besar. Dan punya kamera telephoto 50MP. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Xiaomi 12T 5G dan Xiaomi 13T 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.